Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terhadap scene yang akan aku jelaskan nanti ya Karena memang disini kita akan melihat ketika si dan Madina beserta ayahnya Madina Dimana memang ayahnya Madina masih berada di coffee shop Lostory Nah kira-kira sesuatu itu apakah hal yang membuat kita berdebar-debar mengikuti cerita yang akan disajikan di sore hari Nah kita akan menyaksikan bahwa ayahnya Madina tiba-tiba bertanya kepada si dan Nah tentang keseriusan si dan yang mana memang ayahnya si dan bertanya kapan kah kamu akan menikahi Madina Nah hal yang tak terduga yang dikatakan oleh ayahnya Madina membuat si dan pun semakin berdebar-debar hatinya Dimana memang ia mencintai Madina tanpa sepengetahuan orang-orang Nah karena memang berawal dari Yang mana Tantodona meminta bantuan kepada si dan dan akhirnya si dan pun menunjukkan keseriusannya Meskipun pada awalnya yang akan menghitbah Madina Namun ceritanya berbeda sesuai yang ia harapkan Namun pada akhirnya ia pun mendapatkan apa yang ia inginkan sehingga ia mempunyai kesempatan untuk menikahi Madina ya kawan-kawan Begitulah cerita mengenai si dan dengan Madina yang akan berlabuh ke pelaminan Nah ketika Zidane mendapatkan pertanyaan tersebut dimana memang ia harus menjawabnya Nah kira-kira apakah yang akan dijawab Nah Zidane menjawab bahwa ia siap menikahi Madina satu minggu kemudian Nah begitu tercengangnya Madina ketika mendengar hal tersebut dimana memang Ia tidak pernah menyangka bahwa selama ini dan perasaan yang ia rasakan terhadap Zidane Akhirnya ia terbalaskan Nah bagaimana dengan kedepannya apakah perasaan dan rasa cinta mereka akan benar-benar bersatu di mahaligai pernikahan Karena memang seperti yang sudah kalian ketahui permasalahan yang ada pun pasti akan menghampiri kehidupan mereka Mulai dari Aldo, Zahra ataupun Marsha yang memang Marsha sangat menginginkan untuk menikah dengan Zidane Begitu juga dengan Zahra dimana memang ia yang sudah lama sekali namun cintanya tidak pernah terbalaskan oleh Zidane bukan Nah seperti yang sudah kalian ketahui juga bahwa selama ini semenjak Aldo kehilangan ibunya Ia pun berniat untuk balikan lagi dengan Madina namun Madina tidak pernah menerima cintanya kembali Nah kira-kira dengan ujian yang sudah menghadang di depannya Madina akan menikah dengan Zidane dan mereka pun akan berbahaya Nah pastilah akan membuat kita penasaran bukan Karena memang di episode yang mendatang kita juga akan melihat di foto ini ketika Marsha yang berkunjung ke rumah Madina Tiba-tiba Marsha pun mengatakan sesuatu hal yang tak terduga Bahwa dirinya kecewa terhadap Madina Dan Madina pun yang tidak pernah mengungkapkan perasaannya terhadap Marsha Sehingga Marsha tidak mengetahui dan Marsha pun yang selama ini menaruh harapan kepada Zidane namun tidak bisa terbalaskan Oleh karena itu sesuatu atau perkataan yang tak pernah Madina Sangka-sangka Marsha bisa mengatakan bahwa dirinya adalah munafik ketika Marsha mengetahui Zidane akan menikah dengan Madina Nah ya kawan-kawan kira-kira Marsha tahu hal tersebut dari mana Apakah ketika Marsha berkunjung ke Coffee Shop Love Story Karyawan dari Coffee Love Story mengatakan bahwa Zidane akan segera menikah dengan Madina Nah bisa jadi tersebut ataupun hal tersebut diketahui dari situ ya kawan-kawan Karena kita akan melihat di foto ini Marsha yang sangat kecewa terhadap Madina Dan Madina pun akhirnya ia menangis Bagaimana tidak menangis ketika Marsha yang dianggap sebagai sahabatnya sendiri Karena memang awalnya pun Madina tidak ingin membuat Marsha kecewa Dan ia pun selalu memendam perasaan di mana memang ia mencintai Zidane Dan ia pun tidak pernah mengungkapkan kepada siapapun Namun takdir yang telah menghantarkan cinta Madina dengan Zidane bersatu Di mana memang mereka sudah ada ikatan perjanjian bahwa Seminggu kemudian mereka akan menikah Nah apakah dengan kejadian ini? Madina akan mengurungkan niatnya untuk menikah dengan Zidane Nah pastilah membuat Madina akan semakin bimbang Karena dihadapkan dua posisi yang bermasalah Di sisi lain ia mencintai Zidane Namun di sisi lain ia pun tidak enak terhadap Marsha Di mana memang ia tidak menginginkan permusuhan di antara mereka ya kawan-kawan Nah pastilah akan membuat Marsha ataupun Madina yang sebagian renggang hubungannya Apakah Marsha akan ikhlas ke depannya menerima bahwa Zidane akan menikah dengan Madina? Karena memang kita akan melihat di foto ini Ketika Madina menangis di hadapan Tante Dona Dan Madina pun memeluk Tante Dona Di mana memang ia yang tidak bisa mengungkapkan perasaan kesedihannya Kesedihan di mana Marsha akan pergi meninggalkan dirinya sebagai sahabat Namun ia pun merasa bahagia di mana memang Zidane yang akan menikahi dirinya Nah pastilah dilema sebagai Madina di mana memang ia akan memutuskan dua hal Yang mana ia akan memilih salah satu di antara dua permasalahan tersebut ya kawan-kawan Nah kita doakan saja mudah-mudahan Madina akan segera terlepas dari permasalahan yang ada Dan kita doakan semoga Marsha akan ikhlas melepaskan Zidane Di mana memang ia tidak ditakdirkan untuk berjodoh ya kawan-kawan Nah diprediksikan Marsha akan mendapatkan pencerahan dari Zidane Di mana memang Zidane yang tidak bisa memilih dirinya Dikarenakan perasaan terhadap seseorang tidak bisa dipaksakan Meskipun amanah dari almarhum ibundanya Marsha mengatakan bahwa Zidane sebaiknya menikahi Marsha Namun perasaan tidak bisa dipaksakan ya kawan-kawan Semua sekali tidak bisa dipaksakan Oleh karena itu keputusan yang diambil Zidane Seharusnya Marsha akan menerimanya dengan lapang dada Nah pastilah akan semakin seru dan semakin menarik bukan Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di SCTV sore hari Nah mungkin cukup sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi Jika aku mempunyai kesalahan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Nah terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Aku doakan semoga rejeki kita lancar semua Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah tetap jaga protokol kesehatan Mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan Semoga pandemi di bumi ini segera berakhir dan aktivitas kembali normal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!